Seperti inilah kondisi desa Petambua kecamatan Bebunta, Luhu Utara. Akses jalan mili terputus total, pasca diterjang banjir bandang. Lumpur serta material kayu pegunungan memporak-porandakan rumah warga. Sementara itu, di hari ke-10 pasca banjir, tim relawan dan tim SAR masih terus mencari sejumlah korban yang tertimbun longsor. Untuk info lebih lanjut, berikut liputannya buat Anda. Pemirsa saat ini kami berada di salah satu kawasan yang paling parah dilanda banjir bandang Kabupaten Luhu Utara yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 lalu. Tepatnya di Dusun Petambua, Desa Rada, kecamatan Bebunta. Ya, seperti yang terlihat di sekitar kita, pemirsa porak-porandanya bangunan rumah penduduk yang terjadi di kampung ini akibat banjir bandang yang terjadi. Tempat saya berdiri saat ini kurang lebih jarak sungai dari pemukiman warga ini kurang lebih 50 meter yang mengakibatkan air sungai Petambua atau sungai Rada ini yang meluap dan menghancurkan pemukiman warga. Perlu kami sampaikan juga pemirsa bahwa di kawasan ini atau di Dusun Petambua ini puluhan warga Petambua menjadi korban jiwa dan korban luka. Sementara juga pemirsa bahwa puluhan warga Petambua lainnya sampai saat ini belum ditemukan dan tim Basarna serta relawan terus mencari, terus melakukan pencarian terhadap korban yang hilang yang dilaporkan oleh keluarga. Sementara itu pemirsa untuk akses jalan sendiri yang menghubungkan antara Petambua dan Desa Meli ini terputus total karena timbunan lumpur bercampur pasir setinggi kurang lebih 2 meter yang menutupi badan jalan. Arus listrik juga di kawasan ini belum bisa diakses dengan baik sehingga masyarakat memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari banjir susulan yang dikhawatirkan oleh warga akan terjadi kembali. Warga Petambua berharap pemulihan untuk pemukiman warga dapat segera direalisasikan agar mereka bisa menempati tempat yang layak dimana saat ini di lokasi pengusian mereka tinggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Terima kasih telah menonton!